Guys, jangan beli motor ini sebelum pada akhirnya kalian menyesal. Banyak pengguna yang mengeluhkan tentang motor ini, dan keluhannya rata-rata semua sama, karena penyakitnya pun juga sama. Penasaran? Mari kita simak. Sebelumnya kita sudah membahas 5 kelebihan dan 5 kekurangan Yamaha Gear 125, nah kali ini, saya ingin menambahkan beberapa poin tentang keluhan saya setelah beberapa bulan menggunakan motor ini. Keluhan pertama yang saya rasakan ada pada mesinnya. Kedengaran jelas ya? Ada bunyi ngelitrek di dalam mesinnya? Jika kalian sudah menonton video ini, maka kalian akan tahu penyebabnya. Kemudian keluhan kedua yang saya rasakan, yaitu adanya gas delay. Tidak seperti motor baru, ketika kita tarik gas, kemudian kita lepaskan, maka gasnya akan otomatis turun, dan balik lagi ke posisi awal. Nah, di motor ini, ada delay sedikit gasnya tidak langsung turun. Walaupun belum parah, tapi sangat terasa ketika saya bawa jalan. Keluhan ketiga yang saya rasakan ketika menghidupkan mesin. Kadang susah nyala, kadang juga mudah nyala. Padahal, setelah saya cek tegangan akinnya masih bagus, switch remnya kanan-kiri masih menyala. Lalu apa yang salah? Entah shutternya atau switchnya yang error. Seperti ini guys, kita coba nyalakan. Kotak sudah on, standar samping juga ke atas. Kita coba nyalakan. Nah, seperti ini guys. Ini sudah saya pencet, sudah saya tekan. Beberapa kali pencet, beberapa kali coba, baru bisa menyala. Keempat yang banyak dikeluhkan, yaitu lampu depannya. Katanya kurang terang, cahayanya kurang tebal, dan saya setuju soal ini. Tapi saya maklumin, karena mungkin hal tersebut dipengaruhi oleh micanya yang agak gelap ya. Agak semok-semok gitu. Yang kelima dan terakhir, kenapa cover clap-nya terbuat dari bahan plastik? Walaupun ini cukup tebal dan tahan panas, tapi menurut saya, ini kurang proper guys. Nih, kita dengerin. Berbeda ya? Lalu apa yang kita banggakan dari motor ini? Side stand switch-nya, triple S-nya, soket chargernya, fitur-fitur tersebut juga sudah diterapkan di pabrikan sebelah pada motor-motornya. Jadi fitur tersebut, bukan hal aneh lagi ya. Mungkin yang belum ada di motor lain, yaitu adanya fitur double hook depan belakang, pijakan buat anak kecil, dan tombol hazard yang jadi andalan Yamaha Gear 125. Dan kubikasi mesinnya yang lebih besar, yaitu 125 cc. Nah, kalau dilihat dari desainnya pun, ini mirip Sojiti 125 ya. Tapi menurut saya, Sojiti 125 jauh lebih keren, bentuknya serbat kajam, dan manly banget. Dibanding Yamaha Gear 125. Tapi sayang harus disuntik mati ya. Oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.